Intro Background gue adalah Gue belajar komposisi musik di Universitas Pian Harapan Di Conservatory of Music Dan selama 4 tahun itu Gue belajar tentang perkembangan sejarahnya Ilmu komposisi Dan terutama untuk menganalisa perkembangan Teknik yang dipakai oleh komposer untuk membuat komposisi Kemudian perkembangan instrumen yang digunakan Dan setelah itu juga setelah lulus kuliah Gue sempat terlibat dalam produksi musik Di sebuah label rekaman indie waktu itu Dan gabungan dari kedua pengalaman itu Bikin gue lebih banyak ngerti tentang Gimana untuk deliver sebuah produksi musik yang Gak cuma bagus tapi juga lebih sebisa mungkin Menyentuh ke pendengarnya juga Karena segi emosi itu sendiri yang paling utama Dari sebuah musik Musik apapun itu ya Jadi kalau misalnya dalam kegiatan gue sekarang Gue ngerjain film scoring Atau kadang buat iklan Atau lebih sering lagi untuk bikin produksi lagu Dan walaupun genre itu banyak sekali Genre film beda-beda Genre musik juga beda-beda Elemen dari emosi yang mau ditimbulkan itu Tetap jadi tujuan utama yang pengen dihasilkan Dari produksi musiknya itu sendiri Jadi backgroundnya itu ketika gue belajar Gue banyak belajar tentang misalnya aransemen, orkestrasi Juga untuk komposisinya sendiri Sedangkan ketika waktu di label rekaman indie itu Gue belajar banyak tentang lebih ke teknis produksi audionya Waktu kelas 1 SMP mulai belajar harmoni Waktu itu di tempat les musik Dimana orang tua saya mengirimkan saya disitu Awalnya waktu kelas 3 SD malah Kelas 3 SD mulai belajar elektone Elektone untuk organ kan Terus ketika 1 SMP mulai belajar tentang chord harmoni Tentang tangan ada, tentang transposisi Tentang ya sedikit banyak tentang aransemen juga Tapi masih benar-benar di segi yang basic banget Segi yang lumayan dasar Namun dari situ pelan-lahan saya mulai belajar tentang Ya pengaruhnya progresi chord terhadap emosi Mungkin gak secara langsung diajarin Kalau pakai chord ini rasanya kayak gini Gak ada sih Tapi itu yang saya bisa telah dari lagu-lagu yang saya dengerin Biasanya kayak gimana Oh kenapa bisa rasanya kayak gini Oh dia pakai chord itu Tapi mungkin dengan progresi chord yang sama Di lagu lain bisa punya efek yang berbeda juga Cuman setidaknya dari SMP udah mulai belajar bahwa Ketika ada kombinasi dari suatu progresi chord Dengan sound tertentu Dengan instrumen tertentu Dengan tempo atau irama yang tertentu juga Itu bisa menghasilkan output yang beda-beda Terus mulai belajar teori musik Dulu ya ikut ABRSM Dan itu sangat-sangat membantu waktu ketika kuliah Udah gak buta sih Gak bingung ketika menghadapi materi-materi yang lebih advance Seperti misalnya ada ya harmoni yang lebih kompleks lagi Dulu waktu-waktu semester awal belajar Four voice harmony, four part harmony, SATB Terus kenapa harus belajar itu Ya supaya bisa menghasilkan jalinan suara yang lebih penuh Misalnya waktu itu menghindari perfect fifth, perfect octave Walaupun pada kenyataannya ketika kita bikin musik Gak ada aturan yang harus diikuti persis Tapi emang ketika kita mengetahui ilmu harmoni itu Itu mendorong kita untuk lebih kreatif dalam memilih nadanya Dalam alunan voice leadingnya, basslinenya, seperti apa Secara langsung ngaruhnya sih gak ada sih Tapi karena hal-hal itu lumayan ditekankan Jadi ketika sekarang bikin musik yang bukan berdasarkan four part harmony itu Jadi langsung udah secara natural kepikir Ini basslinenya enaknya kayak gini Misalnya ketika ganti chord Ada note yang bisa ditahan di mana Yang harus pindah ke mana Apakah pindahnya ke nada yang deket Atau nada yang jauh sekalian Intervalnya mau dipakai seperti apa Itu sih secara gak disadari Hal-hal yang dipelajari itu mengaruh ke sekarang Counterpoint juga sempat belajar Dan terutama sih untuk orkestrasi gitu Ketika belajar orkestrasi itu bisa Malah yang tadinya dihindari ketika belajar four part harmony Misalnya octave atau bahkan unison paralel Itu justru kepake Bisa kepake banget di orkestrasi Karena kita dengan bunyi Warna bunyi yang berbeda Mainin melodi yang sama Persis atau octave atau jarak lima Itu akan kasih efek yang beda Nyeimbangin antara Ilmu yang dipelajari di harmony Apa aja yang mesti dihindari Atau yang harus dilakukan Dan dikombinasikan dengan pengetahuan orkestrasi Itu jadi sesuatu yang lebih komplit sih sebenarnya Jadi Dan terutama adalah Kapan kita harus ngikutin aturan Dan kapan enggak Dan sebenarnya Lebih dari itu adalah Kenapa kita harus ngikutin Atau kenapa kita harus Nabrak aturan itu Dan Ya itu yang lebih-lebih penting untuk kita pajari Daripada sekedar Harusnya kayak gini Harusnya kayak gitu Akhirnya musik kita jadi enggak bisa berbicara Yang dibutuhkan oleh musiknya Inspirasi banyak sih Kalau Ya pasti Komposer-komposer musik film Yang lumayan terkenal Sangat terkenal John Williams Ennio Morricone Hans Zimmer Michael Giacchino Semua punya Gayanya masing-masing Tapi terutama Yang sangat-sangat Apa ya Optimal dari mereka Bukan cuma Mereka bisa bikin Nada-nada yang memorable Atau Bunyi soundnya Sangat Oke Dan bikin Ada emosi yang Kebentuk Tapi juga Gimana Musik mereka bisa melayani kebutuhan filmnya Dan Itu sudah dari film scoring Tapi dari Dari segi lainnya Banyak banget juga Saya dengerin jazz Saya dengerin hip hop Saya dengerin pop Dengerin EDM Dan Untuk bisa nemuin Hal-hal yang menarik dari setiap Pembuat musik itu Sangat-sangat Apa ya End-reaching Bikin Saya jadi punya Palet warna yang banyak banget Jadi kerjaan kita kan adalah Melukis gitu Melukis Nada-nada Atau Bubunyian apapun Kedalam kanvas Kanvasnya adalah waktu gitu Waktunya berjalan terus Kita mau Mau bikin alurnya seperti apa Dan Makin kita banyak referensi Kita makin bisa tahu Apa aja yang bisa kita gunakan Untuk bikin Emosi yang berbeda-beda Sesuai dengan kebutuhan Entah film Entah Lagu Atau apapun gitu Dan Kalau misalnya di Indonesia Yang paling Terdepan Untuk Untuk orkestra Pasti kan Runggutau dan ADMS Dan Saya juga Bisa notice gitu Pengaruhnya siapa aja Yang mereka dengerin Kedalam musik mereka Dan mereka bisa Yang paling Keren dari mereka adalah Mereka bisa ngumpulin Semua informasi itu Untuk bikin Sesuatu yang warna mereka banget Dan Itu yang lagi Apa ya Yang terus saya berusaha untuk Lakukan adalah Gimana caranya supaya Segitu banyak Kekayaan musik di dunia ini Apa aja yang Paling penting buat saya Untuk saya ambil Kedalam Karya saya Itu sih Jenis Film Favoris saya Untuk saya bikin musiknya Banyak sih Saya seneng banget Nonton film Dan Ya Genre yang saya tonton Juga ada Macem-macem ya Ada Drama Saya suka sekali Terus Action juga Thriller Suka Dan Untuk yang saya kerjain Sebenarnya emang Secara spesifik Genre apa Yang paling saya suka Nggak ada Tapi terutama Yang paling Kenapa saya Nggak ada spesifik Karena masing-masing Punya tantangan sendiri Untuk film action Ada tantangannya Untuk gimana bikin Fast pace Dari Adegan-adeganya Bisa juga Terbangun lewat musiknya Atau Untuk drama Gimana caranya bikin Emosi dari setiap dialog Atau kejadian apapun Yang terjadi di filmnya Itu bisa juga kerasa Terutama sih Dari semua itu kan Kita mesti bisa Menggambarkan Suasana Apa yang ada Di dalam pikiran Aktor-aktornya itu Atau mood Dalam gambarnya itu Ngomong apa Dan itu yang kita Enhance dalam musik Yang kita bikin Terus Untuk thriller Atau horror juga Itu punya tantangan sendiri Tapi terutama Yang paling Bikin Saya suka Ngerjain suatu film Musiknya adalah Ketika Tanpa musik Filmnya itu Udah berbicara Dan Untuk Dapetin Film-film seperti itu Itu adalah suatu Apa ya Luxury Dan Ketika ngerjain film Seperti itu Rasanya bukan Seperti kerja lagi Tapi seperti bener-bener Masuk ke dalam dunianya Gimana caranya kita bisa Menghidupkan Apa yang udah hidup Direkam oleh kamera Ke dimensi yang Lebih dalam lagi Dan Ya itu sih Ngerjain film-film Yang seperti itu Proyek-proyek yang seperti itu Bahkan iklan pun juga Ada yang mencapai Tingkat Produksi yang seperti itu Itu yang paling enjoyable Awalnya itu saya cuma ngerjain Soundtracknya doang Ada tiga soundtrack Untuk sebuah film pendek Dan itu Mulai belajar Apa yang dibutuhkan oleh Adegan ini Dengan kehadiran lagu ini Itu belum scoring gitu Terus kemudian Saya mulai ngerjain Scoring untuk Dokumenter Itu juga beda lagi Gimana caranya Supaya Misalnya kayak Dokumenter kan Identik dengan Bosen gitu Orang mau nonton itu Kenapa sih itu Dan gimana caranya Untuk menghindari Efek itu terhadap penonton Terus Waktu itu juga ngerjain Animasi Animasi Nggak Nggak nyampe satu jam sih Mungkin 20 menit 30 menit Itu juga punya Dimensi yang beda lagi Gimana caranya Ya itu kan animasi aja Artinya Menghidupkan gitu Jadi Gambar-gambar yang Adalah Bukan benda hidup Jadi hidup gitu Dan dari musiknya pun Punya 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 Tanggung jawab ekstra Gimana caranya Yang ada di dalam gambar itu Bisa makin hidup lagi Nggak cuma lewat Dubbing dari Si aktornya Atau dari Sound desainnya Tapi juga dari musiknya Sebenernya sih Dari-dari semua itu Yang paling berkesan adalah Interaksi saya dengan sutradaranya sih Interaksi dengan sutradaranya itu Itu akan sangat-sangat membantu Untuk kita bisa nangkep Film ini harus siaran kemana Karena sekali lagi Kita sebagai Komposer film Komposer iklan Itu tugasnya adalah Melayani kebutuhan gambar Jadi itu Bukan benar-benar Completely Milik kita Tapi gimana caranya Supaya Gambar-gambar ini Ya mencapai tujuannya Dan Untuk bisa kenalin itu Harus kenal Sebaik mungkin Dengan Dengan si sutradaranya Dia Persona seperti apa Apa yang dia ingin sampaikan Dan sebagainya Image seperti apa yang ditimbulkan Dan Mengenali Tipe-tipe sutradar yang berbeda ini Itu hal yang menarik Karena kebetulan Saya sendiri orang yang suka banget Nanya gitu Maksudnya dalam arti Apa ya Menggali lebih dalam tentang seseorang Tentang Apa yang penting Nilai-nilai apa yang penting dalam hidupnya Apa yang mendorong dia untuk Melakukan sesuatu Terutama bikin Bikin karya Dan Makin bisa ketemu orangnya Makin jelas Apa yang dia inginkan Itu makin seru banget Buat-buat saya sendiri Untuk bisa tahu Dan setelah itu Pekerjaannya Akan jadi terasa menyenangkan banget sih Itu jadi menarik buat saya Saya main Piano Main instrument keyboard Terus main akordeon Main clarinet Sedikit-sedikit main gitar Bass gitu Pengaruhnya adalah Apa ya Mungkin orang lain yang lebih-lebih bisa ngomongin Tapi sidaknya dari yang Saya sendiri sadari Saya termasuk orang yang males banget latihan Intinya sih itu Dari instrument apapun Jadi Sebenarnya emang Emang secara skill Di semua instrument yang saya mainin Emang saya sadar Terbatas gitu Maksudnya Banyak yang Mainnya lebih bagus Lebih bisa Skillnya lebih tinggi Tapi Untungnya sih Untungnya ketika belajar Instrumentasi Orkestrasi Organologi Instrument waktu kuliah dulu Itu Sangat-sangat Kasih Gambaran yang lebih komplit Tentang apa aja yang Bisa dihasilkan Oleh Instrument-instrument yang berbeda ini Gak cuman Ya mungkin dulu Belajarnya lebih Terutama lebih ke Instrument-instrument orkestra Misalnya biola bisa Bisa main Nada paling rendah Dan paling tinggi Seperti apa Dan posisinya Seperti apa Yang memungkinkan Nada-nada Seperti apa Yang lebih mungkin Dimainkan di biola Yang gak bisa dimainin di piano Atau di flute Itu kan lumayan spesifik Waktu kita belajar ya Sedangkan Dengan Misalnya bisa main gitar Dikit-dikit Main bass Juga jadi tau Biasanya Bunyi-bunyi yang gitar banget Seperti apa Bunyi-bunyi yang bass banget Seperti apa Itu ngaruh sih Kedalam Pemikiran Ketika bikin Karya Jadi Ketika Milih Ini butuh Instrument ini Warnanya sini Dan Biasanya orang yang Main instrument itu Mungkin Ada Ada Idiom-idom yang Lumayan spesifik Biasanya ada Bunyi-bunyi yang Nada-nada Yang piano banget Atau Biola banget Itu Sangat-sangat membantu Ketika tau Itu Dimainkannya Seperti apa Walaupun saya gak main Biola Tapi Pengalaman ikut Orkestra dulu Juga Sangat membantu sih Jadi untuk tau Nada-nada apa aja Yang bisa mereka hasilkan Dengan optimal Dan yang mana Yang kurang optimal Atau Yang lebih optimal Di cello seperti apa Yang di biola seperti apa Mungkin agak ada kemiripan Tapi Ada Ada Beda yang lumayan jelas Selain Cuman Selain sekedar Nadanya Beda Oktav gitu Dan Untuk Klarinet Dan akordeon Itu adalah Instrumen aerophone Itu membutuhkan udara Entah kita tiup Atau kita pompa Kalau dalam hal Akordeon Dan Akibatnya Jadi ketika Bikin suatu karya Jadi sangat-sangat Harus ada nafas Dari setiap Fras yang dibikin Dan Sebenarnya itu Sangat-sangat Karakteristiknya Komposer yang main Alat tiup Karena mereka juga Ketika mereka main Mereka harus ambil nafas Dan itu sangat membantu Ketika Bikin Segmen Bukan segmen Part-part yang berbeda Dari sebuah Komposisi musik Ngaruhnya lumayan banyak Ketika kita tahu Seorang pemain Instrumen perkusi Misalnya Dia bisa mengelakukan apa saja Misalnya Rudiman-rudiman Triplet Paradiddle Dan sebagai Single stroke Double stroke Itu akan-akan makin Memperkaya kita Untuk kemungkinan Yang bisa dihasilkan Ketika kita pakai Instrumen itu Pakai bunyi-bunyi itu Jadi gak cuman sekedar Bunyi doang Yang kita mungkin Mainin di Keyboard controller Misalnya Tapi ada hal-hal Yang kita mungkin Susah untuk mainin Di keyboard controller Tapi kita bisa Gambarkan Di MIDI MIDI tracknya Terutama untuk Penulisan strings Itu juga Karena kita tahu Mereka bisa Punya efek yang Berbeda ketika Mereka mainin Crescendo dan di Crescendo Kita bisa Ciptain itu juga Bukan ciptain sih Kita bisa Gunakan itu juga Dengan automation Modulation-nya Atau Dinamikanya Di DAW Terus Untuk alat tiup Juga Karena saya sendiri Main clarinet Kalau saya gak punya Soundbank yang Enak Saya langsung tahu Ini gak mungkin Bunyi kayak gini Itu sangat berpengaruh Jadi akan pilih Bunyi-bunyi yang lebih Lebih netral Dan tetap bisa Melayani kebutuhan Si gambarnya Terus juga Gitar dan sebagainya Itu akan ada Di pertimbangan Ketika kita mau Bikin Kita mau nyuruh Si sampelnya itu Mainin apa Disitu sih paling Supaya bisa Makin bikin musik Yang believable Itu bisa Kerasa Natural Jadi gak kerasa Dingin Gak kerasa Robotik Dua-duanya sih Karena Memang kemudahan Dengan Virtual instrument itu Adalah Kita bisa Bikin Sedaknya Demo gitu Versi demonya Mokamnya gitu Kita bisa tahu Bisa tunjukin Ke Filmmakernya itu Atau Atau ke klien Siapapun kliennya Emo itu Seladara Atau artis yang Kita produs Seri musiknya Kita bisa tunjukin Kayak gini loh Kurang lebih bunyinya Tapi akan lebih bagus lagi Misalnya Ada Direkam Instrument benerannya Dan Kalau emang Budget memungkinkan sih Sebisa mungkin Pakai instrument beneran Budget dan waktu sih Karena emang butuh Waktu juga Untuk merekam Instrument-instrument itu Dengan Dengan proper Dengan sound yang optimal Dengan Ya Dengan pemain yang optimal juga Tapi Kekurangannya Instrument live itu Kalau kita rekam Kita gak bisa revisi Kalau itu udah selesai Jadi Emang Kelebihan dari Dunia digital ini adalah Kita bisa tweak Bunyi-bunyinya Seperfek mungkin Ya setidaknya Sedekat mungkin Dengan Yang ideal di kepala kita Di bayangan kita Dan Kalau misalnya Itu dua hal Bisa digabungin Sih akan sangat optimal Pasti awalnya Ngobrol dulu Dengan Si Sutradara Pasti dia Udah ada bayangan Ketika Bikin film ini Akan punya Akan butuh Moodnya seperti apa Dan Dia dengerin musik Apa aja Ketika dia Nulis Ketika dia Nge-direct Dan sebagainya Atau referensinya Referensi film yang Yang di kepala dia Ketika dia bikin karya itu Pasti ada gitu Walaupun mungkin Dia gak pengen Sama persis seperti itu Atau Atau justru malah Kadang-kadang Sebaliknya Lu gak pengen bunyinya Kayak apa gitu Itu juga bisa gitu kan Jadi kita makin-makin Bisa kebayang Apa yang diinginkan Oleh si Sutradara Sebisa mungkin kita gali Dia pengen Bunyinya Lebih ke arah mana gitu Warna yang seperti apa Yang dia Dia pengen kejar Dan Setelah itu Itu sangat memudahkan sih Ketika Akhirnya duduk Terus untuk bikin Idea pertama Oke ini kurang lebih Kalau misalnya Dia pengen Misalnya kayak Hans Zimmer Hans Zimmer di film yang mana Dia bikin musiknya Karena dia kan Juga punya karakter Lumayan luas gitu Oh misalnya Pirates Pirates of the Caribbean Berarti Ideom-ideom apa aja Yang ada Biasanya muncul di film itu Atau kalau misalnya Ada juga sih Yang lumayan bebas Terus lalu deh Mau bagusnya seperti apa Nah itu lumayan Di satu sisi lebih sulit Tapi di satu sisi lagi Jadi lebih bebas untuk Bereksperimen Misalnya Menurut saya Ini bunyinya Mestinya kayak gini nih Dengan Dengan Tonalitas Seperti ini Yaudah Saya cobain aja Bunyikan Tanpa Mungkin belum ada gambarnya Saya coba Dengan Dengan Ceritanya Dan kurang lebih Dari cerita Itu Saya menangkap Bunyi seperti ini Seperti ini gitu Arahnya Bener gak Kayak gini Oh iya Terusin deh Coba gimana gitu Dan Faktor kedua Pasti ya Harus duduk bareng Sama sutradaranya Untuk nentuin Di bagian mana aja Yang butuh musik gitu Karena itu sangat menentukan Dinamika Dari Musiknya Bisa melayani Alur filmnya Seperti apa Di bagian mana aja Yang butuh kan Dan Selanjutnya Bikin tema Bikin tema itu sendiri juga Secara spesifik Si sutradaranya Gak akan kepikir sih Yang butuh tema Itu apa aja gitu Kadang-kadang gak harus Temanya Si suatu karakter Kadang-kadang Bisa Temanya Suatu Kondisi Misalnya kayak di Film kemarin Terbang menembus langit Saya bikin Tema untuk Kondisi ketika dia Mengalami kegagalan gitu Setiap kali dia Mengalami kegagalan Ada tema seperti ini Yang muncul Dan Kegagalannya itu Muncul beberapa kali Dengan Dengan tingkat Tingkat kegalauan Yang berbeda kan Makin Mungkin makin lama Kegagalan makin besar juga gitu Dan Disitu temanya juga Berkembang sesuai dengan Tingkat Kegalauannya itu Sendiri juga Ya jadi Referensi Referensinya si Sutradara Terus Kemudian Spotting Di bagian mana aja Yang mau diisi Terus eksperimen Ya ini Ini tiga Tiga hal ini sih Sangat Apa ya Variatif Dari setiap proyek Beda-beda banget Tapi kita Kalau kita bisa tahu Dimana kita bisa bereksperimen Dimana kita harus Sebisa mungkin dekat dengan Referensinya dia Dan Kemudian kita tahu Dimana aja yang butuh musik Itu semua akan sangat berpengaruh Terhadap Bangunan besarnya Dari Film yang kita Dari musik yang kita bikin Untuk film itu Naik turunnya seperti apa Yang paling penting dalam Scoring film Itu sih dialog sih Menggali sebisa mungkin Sedetail mungkin Apa yang diinginkan oleh Si Sutradara Karena Kalau gak ada itu Kita bisa Bikin revisi berkali-kali Karena Arahnya ternyata beda nih Gitu Sesimpel Sesimpel Mungkin gambarnya sama Sekuensinya sama Adegannya sama Tapi Sound desainnya beda Ketika yang kita Udah denger Belum ada sound desain ini Kita gak kebayang Kita Ketika akhirnya Setelah proses Post pro Ternyata ada bunyi Apa Misalnya bunyi Kendaraan lewat Atau bunyi Hujan Atau apa Itu akan Sangat berpengaruh Jadi kita bisa Mesti bisa Sespesifik mungkin Misalnya bunyi hujan Adegannya ada hujannya Ada bunyi hujannya juga Bunyi hujannya Sekecil atau sebesar apa Kita harus bisa Nyelip diantara itu kan Karena kita Berbagi Berbagi frekuensi Dengan sound desainnya juga Gitu Atau Misalnya Pewarnaan Dari Filmnya Itu juga akan Ngaruh Nyambung apa atau enggak Sama musik yang kita bikin Gitu Jadi Ya itu sih Yang paling penting Terus Sama Kita pengen Memproduksi Musik yang Benar-benar Sedetail mungkin Nempel dengan Kebutuhan filmnya Kita harus bikin Musik yang Custom made Buat mereka Emang tailor made Untuk kebutuhan mereka Dan Seperti halnya Penjahit itu Harus ngukur Kakinya seberapa Lingkar paha Lingkar betisnya seberapa Kita harus bisa Sespesifik itu sih Supaya bisa berkembang Industri itu Butuh Banyak hal sih Enggak cuman film ya Kan ada tiga Tiga elemen Dalam setiap industri Yaitu Produsen Distributor Sama konsumen Nah Sekarang Makin banyak studio Studio film Dan Makin banyaknya studio film Itu berarti Persaingannya makin Kompetitif kan Persaingannya yang kompetitif itu Akan Memacu mereka untuk Berlomba-lomba Bikin produk yang bagus Kenapa bisa Makin banyak bermunculan Studio film Ya karena Konsumennya makin banyak juga Makin banyak yang mau nonton Dan Dengan persaingan yang sehat Antara studio film ini Bisa bikin Si audience Punya pilihan yang banyak banget Sebenarnya kita juga bersaingnya Dengan studio film Dari luar negeri Tentunya kan Ketika kita mau Nonton bioskop Kita mau nonton film apa nih Dan Mungkin Pandangan umum Yang lumayan Masih Banyak di kepala Audience adalah Mendingan Gue bayar Tiket nonton Misalnya 50 ribu Untuk nonton film luar Karena biasanya Lebih Lebih wah gitu Lebih Lebih seru Dan sebagainya Nah Ini yang harus dijawab oleh Produzen film ini Kalau distributor Ya Ini Juga makin banyak persaingannya kan Gak cuman XXI doang Ada CGV Ada Cinemax Dan sebagainya Tapi kita sebagai Bagian dari produsen ini Sebagai pembuat Pembuat film Eh Sebagai pembuat musik film Kita harus bisa Deliver Sebisa mungkin Menggunakan standar yang Standar produksi yang Sebisa mungkin Sedekat mungkin dengan Hollywood misalnya Ya kalau Hollywood yang Dijadiin patokan ya Atau Emang sih Kalau bicara soal budget Dan distribusi Film lokal Mungkin gak selebar Hollywood Pastilah gitu Yang paling lebar ya Setidaknya Asia Tenggara lah Kita Dan kalau kita melihat Misalnya yang deket Korea India Itu Hong Kong Yang di Asia Itu industri filmnya Lebar banget Marketnya Dan itu pun mereka Punya standar produksi Yang juga Tinggi gitu Untuk kita bisa kejar Dan ada Untungnya sih ada Makin banyak Film-film produksi nasional Yang makin Ngejar ke standar produksi itu Dan makin lama Studio-studio ini Makin berusaha Untuk mengejar ke situ Dan jadinya kan Tuntutan terhadap Film komposer Juga makin tinggi Nah itu dia Kita harus bisa Ngeliat itu Sebagai suatu Kesempatan Dan Sebagai suatu Tantangan juga Gimana caranya kita bisa Makin Siap gitu Ngadapin industri Yang seperti itu Jadi kita harus Terus ngulik Gimana Dapat sound yang Menghasilkan sound yang Makin maksimal Gimana kita bisa bikin Komposisi yang makin Makin Menjawab kebutuhannya Si para sutradara Dan studio film ini Terus gimana Kita bisa bikin Jenis musik yang Ya mungkin Gak harus Semua jenis kita bisa Bikin ya Tapi setidaknya Gak cuman dalam Satu genre doang Dan dengan Makin banyaknya Kosa bunyi Bukan kosa kata ya Kosa bunyi yang kita bisa hasilkan Kita makin Makin Apa ya Makin versatile Makin Bisa Menjawab kebutuhannya Para Sutradara dan studio film ini Tapi setidaknya Makin Awal kita tahu Industrinya Makin bagus Kita untuk Mempersiapkan diri Supaya kita bisa Gak cuman sekedar Kompetitif Tapi Bisa deliver hasil yang Naikin standar produksi Musik yang kita hasilkan Dan ketika itu terjadi Ya Industrinya itu sendiri Yang akan Dapat untungnya Dapat benefitnya gitu Makin lama Makin bisa jadi Profesi yang Mungkin Bandingannya kayak Kalau orang tua Mau anaknya jadi dokter Itu udah Pasti didukung banget lah gitu Sedangkan untuk Di Industri kreatif Kita lagi Saat ini lagi Sedang memperjuangkan itu Bersama-sama Supaya Kenapa sih Orang tua khawatir Sebenarnya kan Karena gak tahu Nantinya Junturannya seperti apa gitu Sedangkan kalau kita bisa Nunjukin bahwa kita Bisa sama-sama Ngembangin industri ini Ya berarti kan Untuk Orang-orang yang Jadi junior kita Juga akan makin Bisa didukung oleh orang tuanya Sebenarnya itu kan Apa ya Impian Kayaknya sih Impian semua Pekerja industri kreatif gitu Bahwa Apa yang kita kerjakan ini Sesuatu yang dibutuhkan gitu Bukan Dan bukan sesuatu yang sekedar hobi doang Tapi emang kita Mau memberikan sesuatu yang Lebih gitu Kepada Kepada masyarakat penikmatnya itu sendiri Ini sendiri gitu Jadi Semoga sih ini kita Ngebawa Peran kita tuh Bukan cuma sekedar Gimana cara kita bisa Dapetin duit Untuk survive Dan sebagainya Tapi kita Gimana kita kasih Nilai lebih gitu Kepada audiensnya Dengan karya kita Katanya Dan tegarkan Terima kasih.